Jadi setiap hari pasti ada perjalanan baik itu dari Surabaya maupun dari Lembar Dari Kejauhan Legundi Harus diakui Legundi masih sebagai primadona utama Sekali lagi teman-teman bila ingin naik kapal KMP Delenuase dan KMP Delenbatulair Ini dia tempatnya atau alamatnya Ini jalan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Jadi saya sudah di ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Perak Tanjung Perak maaf Surabaya Kali ini cukup ramai karena nanti malam ini ada pemberangkatan kapal Dharma Kencana 7 Dan kapal Niki Sejahtera serta kapal yang akan saya coba yaitu kapal Delenbatulair Saya sudah beli tiketnya ini tiketnya seharga 97.000 rupiah Berangkat sekitar pukul 12 malam dan saya membeli 2 kuat makan seharga 1 kuat makan 15.000 rupiah Kapal sudah masuk tadi sekitar pukul 9 Telat 1 jam Sekarang lagi bongkar saya nunggu pemanggilan Ini dia KMP KMDL Batulair Saya sudah boarding tadi Pemeriksaan dokumen-dokumen Rapid test semuanya KMPDL Batulair Ini kalau tidak salah dibuat tahun 2019 atau tahun 2020 Saya kurang fahit informasinya Kalau tidak salah beratnya sekitar 9.000an gross ton Dibuat di Tiongkok atau Cina Ini kapal baru ya Baru setahun Kita sudah boarding pemeriksaan rapid test semuanya Dan ini penumpang masuk di periksa suhu Tentunya kembar ya sama DLN wasil Kalau tidak salah ini Sama sih ya Satu tipe semuanya Kita periksa suhu dulu sebelum masuk Sesuai portal kesehatan Itu di depan sana Ada Niki Sejahtera Yang videonya sudah saya posting ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini deck Dek mobil pribadi Atau deck untuk mobil kecil Atau deck kedua dari bawah Untuk kendaraan Kalau tadi untuk deck kendaraan berat Masih baru Berbau baru Setnya Ini tampaknya kapal untuk mengisi bahan bakar Di samping ya Jadi sambil loading dia mengisi bahan bakar teman-teman Seperti biasa kapal-kapal baru dari Tiongkok Seperti ini tampilannya Tidak asing lagi ya Biasanya lebih mewah Dan ini ruang tidur Wah ada ruang tidurnya ini Kata ini semua ruangan sama ya Kelas ekonomi Ber-AC Ber-AC Ada jasin pun Ini tampilan lesen ya Ada lesen ya bedanya ya Kalau di-lain oasis kemarin Tidak ada Ada tapi dipakai Para kru Oh jadi ini bukan ruang penumpang Ini ruang santai Ruang makan Kita kayaknya bisa makan disini Nanti kalau dia makan disini Jadi ini tempat saya Ruang penumpang Ini ada tempat sendal Terus ada AC ruangan AC ruangan ini kalau saya ada Ada delapan Ada delapan AC ruangan Dan Bed tidurnya ini ada sekitar 224 Saya hitung tadi ya Sekitar 224 Bed tidurnya Saya tidur di atas Ini jarak Antara dinding ini Maaf antara pelapon ini Sama ini Sama pendek sekali Jadi kalau orang-orang yang tinggi Akanya akan mentok Jadi jarak pelapon Sama bed Jadi bed sekitar 224 AC nya ada 8 Terus tentunya ada beberapa Pengaman Seperti live Kita lanjutkan keliling Teman-teman Kita keliling lagi Dan ini dek atas ya Dek atasnya ini ada Tentunya kafetaria Atau smoking area Seperti di KMP KMP DLN Tampilnya ini juga sama Kursi-kursinya sama Disana ada orang dagang Ya kalau di Dagang bakso Soto Terus ada monitor hiburan Lalu kita geser Disini ada area bermain Untuk para penumpang Yang membawa anak kecil Seperti ini Ya seperti di Kalau kemarin kita di DLN Wasis gak bisa kesini ya Kita gak bisa keluar disini Atau di pagar Kita bisa ini sampai ke belakang Nampaknya muatan Udah Udah mulai penuh Tret-tret ini Ditar di atas ternyata Dan teman-teman penjalan Malam ini ada kedatangan Dharma Kartikah 9 Dharma Kartikah 9 Mulai merapat Kayaknya akan Di Dermaga paling ujung Ini sekitar jam 11 malam Di Tanjung Perak Dharma Kartikah 9 Masuk Jadi ini ada tempat bersantai lagi teman-teman Ini seperti kantin ya Ini nanti kayaknya Kalau waktu kita dapat makan Kupan makan Bisa makan disini Di depan sana ada monitor Satu Dua Ada 2 meter Lalu ada ruang menyusui Dan itu di depan Ruang menyusui Ruang menyusui Dan Itu Itu ruang medis Lalu disini ada charger Handphone Handphone Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 oke kru standby selamat menikmati kita sudah sampai di pelabuhan lembar pelabuhan lembar ya lembar lombok yang betul maaf untuk yang dulu-dulu salah pengucapan suasana penurunan penumpang dari KMP batu layar di pelabuhan lembar hari ini terbilang cukup ramai dari Surabaya teman-teman terima kasih yang telah mengikuti perjalanan saya dari Surabaya menuju pelabuhan lembar lombok jangan lupa subscribe like, share, dan video dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya tetap ikuti sejauh mata melihat TV selamat menikmati